Pemerintah Provinsi DKI akhirnya angkat bicara terkait laporan LBH Jakarta mengenai reklamasi yang masih berlanjut di ibu kota. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pembangunan 13 pulau reklamasi telah dihentikan. Pemprov DKI Jakarta juga telah memenangkan sebagian besar gugatan dari pihak pengembang. Keputusan penghentian reklamasi dilakukan melalui kajian ilmiah yang dilakukan Pemprov DKI untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah. Sementara bagi pulau yang belum terbangun, Sigit menyebut telah dilakukan pencabutan izin karena adanya efek bioteknik gas dan blank zone yang dapat membahayakan lingkungan serta mencegah terjadinya dampak penurunan muka air tanah di Jakarta pada masa yang akan datang.